Intro Polres Banjar AKBP Takdir Matanete SHSI KMH Bersama jajaran Polres Banjar menggelar latihan persiapan kunjungan kerja Kapolda Kalsel Irjen Pol Haji Yajid Panani MSI pada Jumat 4 Januari 2019 Latihan persiapan kunjungan Kapolda Kalsel ini dilaksanakan usai upacara koprapot kenaikan pangkat anggota personil Polres Banjar Pada media triberata TV Kalsel, kasat lantas Polres Banjar AKBP Indra Agung Perdana Putra SIK mewakili Kapolres Banjar menyampaikan Bahwa latihan penyambutan kunjungan kerja Bapak Kapolda ini sebenarnya tidak ada persiapan khusus Namun agar lebih memastikan kesiapan semua anggota yang ada di lapangan Baik, jadi kunjungan Kapolda dilaksanakan memang seluruh KOS Kemudian 9 Januari nanti beliau Kapolda seluruh Kepala Jepang Jepang Persiapan dari beberapa masing-masing ketua penanggung jawab sudah disiapkan Antara lain penyambutan Kemudian peresmian pelayanan juridik terpadu Polres Banjar Ini baru kita resmikan kemarin Masih dalam perbaikan ruangannya Ada pelayanan SIM, SKCK, kemudian Inavis, kemudian pelayanan narkoba, tilang dan juga SPKT Jadi satu atap, itu menjadi kelebihannya adalah satu atap Kemudian juga pada saat di Polres Ada beberapa prosesi pelesmian, pelayanan publik Kemudian pemberian mobil, kendaraan dari BRI kepada kita Kemudian juga peresmian masjid dan juga peresmian wadah ketabur Satu buah inovasi pelayanan untuk pertanyaan masyarakat Dan pengantaran khusus ke masing-masing tujuan dari tempat-tempat pelayanan kepolisian Baik di lapangan, karena wilayah kita ini tersebar Baik dari Banjar Masin masuk ke wilayah Martapura Kemudian terputus wilayah Banjar Baru Masuk kembali wilayah Martapura Jadi kita mengelakkan personal di jalan Melaksanakan pengawalan Tentunya juga dibarengi dengan Pembuatan dua pengawalan Satu untuk Ibu Kapolda dengan rompungan Satu untuk Bapak Kapolda dengan rompungan Yang nantinya akan bertemu di Polis Banjar Dan juga Pak Kapolda akan mengunjungi penduduk Kabupaten Banjar Beserta Polkupibunia Kabupaten Banjar Setelah dari sana akan menyusulkan Jadi sebanyak 617 personil Dikurangi di piket saja Baik di piket Polsek Kemudian di piket-piket satuan Itu semuanya akan memeriakan Menyambut, mensukseskan Dalam acara kunjungan Bapak Kapolda Kalimantan Kesehatan Di Polis Banjar Gabungan ada, dipenduduk nanti akan dikumpulkan Dari satuan TNI Dari Perhubungan Masyarakat Kemudian juga Dari Kepolisian Dari Pemerintahan Daerah Dari semua aspek masyarakat Berkumpul di Pendopo Baru kita akan melaksanakan Prosesi acara Internal Kepolisian Pengarang Kapolda Kunjungan kerja Kapolda ini Rencananya selain untuk Meninjau sistem pelayanan Satu atap Yang ada di Polres Banjar Rencananya juga akan Meresmikan sejumlah bangunan Dari Ahmad Didi Dan Rianto Tri Brata Tipikalsel Melaporkan Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!